Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Honda luncurkan motor Matic terbaru nih brosies, dan kali ini bukan motor Matic kaleng-kaleng lho brosies. Dikarenakan motor ini memiliki dual clutch yang dapat dikendarai manual ataupun otomatis alias Matic brosies. Jadi gak salah kan jika motor bergaya Cruiser Tourer ini juga disebut motor Matic termaco. Hadir di kelas motor premium, pada sektor pencahayaan pada Honda Gold Wing ini dilengkapi DRL dan pencahayaan utama full LED yang mewah. Lalu motor ini juga dibekali windshield yang cukup lebar dan juga full electrical lho brosies, jadi kita bisa mengatur tinggi rendahnya secara elektrik. Mengusung konsep big bike Cruiser pada Honda Gold Wing ini, menggunakan stang model naked brosies. Tapi meski demikian, kesan mewah masih tetap terasa dengan penempatan tombol-tombol pengaturan pada bagian stang dan bodi motor ini. Gak cuma pada bagian stang aja nih yang terlihat mewah brosies, dikarenakan pada panel instrumen juga terlihat mewah dengan panel TFT 7 inci yang dapat menampilkan navigasi. Serta dikombinasikan dengan instrumen analog pada bagian sisinya. Selain itu pada motor ini juga dibekali beberapa slot USB charging baik pada bagian depan maupun belakang. Hadir sebagai motor Cruiser Torer Premium, desain jok pada Honda Gold Wing ini memiliki desain tandem yang bertingkat yang sangat nyaman. Untuk sektor penyimpanan, motor ini dilengkapi dengan bagasi belakang yang berkapasitas 12 liter, dengan dua bagasi tambahan lagi pada kedua sisinya. Lalu pada bagian stop lampnya gak kalah mewah brosies, dengan pencahayaan utamanya, dengan menggunakan sistem full LED juga. Jadi terlihat super mewah. Untuk sektor suspensi menggunakan suspensi wishbone, yang dilengkapi juga sistem pengereman cakram hidrolik ganda pada bagian depan. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan lengan ayun, dengan pengereman belakang hidrolik juga. Oh iya, untuk urusan entertainment pada motor Sultan ini, dibekali speaker berkapasitas 45W dari sebelumnya yang menghasilkan suara yang lebih jernih. Hadir dengan desain ala motor gede pada sektor mesin motor ini, juga dikapasitasi mesin bertenaga monster dengan kapasitas 1833 cc, 6 silinder. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 124 dk di 5.500 rpm, dan torsi maksimal 170 nm pada 4.500 rpm, yang dapat kalian kendarai secara manual ataupun meting. Nah yang terakhir nih brosis, untuk urusan harga motor ini dibanderol sebesar 1,1 miliar rupiah di Indonesia. Jadi gimana nih brosis? Kalau mimin sih mau beli replikanya aja di teko mainan? Dan tulis dong daftar beban hidup kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Mwah! Sub indo by broth3rmax